Intro Oke, halo para mor, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya dan selalu berhati ya pastinya Hari ini ya kita pindah lokasi Kita pindah lokasi sekarang nih kalau kalian mau tahu kita lagi ada di Kitchen, di mor gitu ya Bersama siapa lagi kan pas udah tahu karena udah aku kenalin di live piece sebelumnya Yaitu Chef Heru, boleh datang dulu Oke, Chef Heru gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, udah kayak motivator deh Chef Dan kebetulan hari ini kita masak menu yang berbeda Jadang-jadang hari ini kita memasang apa nih Chef? Kita hari ini memasang ayam asam manis Ayam asam manis Oke deh, aku pengen hari ini pengen tahu dulu nih Chef Kita mau memasang ayam asam manis ya Apa aja sih Chef bahan-bahan yang harus dikunyakan untuk masak-masak ayam asam manis? Yang pertama tentunya adalah ayam popcorn Chicken popcorn ya? Oke, ini chicken popcornnya kalian bisa lihat ya Ini chicken popcornnya, oh pakai dua kors ini? Oke Kemudian ada? Ada tomat juga Ada tomat ya, tomatnya fresh banget ya Udah bisa lihat merah itu sama kayak logo-nya mor ya Oke, kemudian ada apa lagi Chef? Ada daun selada Ada apa lagi Chef? Ada nanas Ini, ini poinnya nggak sih Chef? Setiap asam manis pasti punya ardaya tanasnya ya Oke, pakai nanas ya Terus ada bombay Oh ini udah dipotong-potong kecil ya? Ada bombay sama cabai merah Ini apa sih Chef? Cabe merah biasa Oh, cabai merah biasa Oke, kemudian ada apa lagi nih? Saus asam manis itu ya Saus asam manis nih Nah, ini nggak bisa dipotong-potong kecil ya Oh, jadi ini lo langsung ada dari mor sendiri itu Oke, udah disiapkan sama sausnya ya Kemudian, pakai ini ada fishnoget Jadi, ya ini emang selalu ya Kalau live cooking pada Chef Heru ya Pasti menggunakan bahan-bahan dari maha karya Chef Heru ya Jadi, akan menggunakan chicken popcorn ya Itu adalah andalannya di, apa namanya kami kali ini ya Chicken popcorn yang kalian pasti nggak tahu Soalnya rasanya kayak gimana ya Nah, kali ini chicken popcornnya kita ubah kota ya Chef ya Ya, rasanya kita makan chicken popcorn itu Guli-guli di mana gitu hari ini kita ubah jadi ada guli-guli Ada saus asam manis Oke, bener banget Oke, kita masuk ke rumah lagi-lagi Chef nih Aku pengen tahu caranya gimana nih Chef Oke, ini di dalamnya udah ada minyak ya Jadi, udah ada minyak di dalam sini ya Jadi, biar prosesnya lebih cepat tadi kita tuangin minyak yang kenang Minyaknya itu harus berapa banyak nih Chef kalau minyaknya? Yang penting terendam aja Jadi, kita goreng lagi chicken popcornnya biar lebih crunchy ya Bayangin, makan ayam asam manis chicken popcornnya itu masih crunchy ya temen-temen ya Dan biasanya kalau ayam asam manis kan biasanya ada yang masih ada tulangnya Jadi, Chef yang ketongannya ketongan-ketongan gede Nah, kalau tadi udah boneless Udah boneless Jadi, udah gampang semuanya tinggal di makan ya Nah, seperti biasa menggunakan ini Menggunakan sih termometer Terlalu banyak boleh sih? Termometer Oke, ini kira-kira panasnya berapa lama di sini? Terlalu banyak ya Oh, bisa ya? Kita siap-siap Terus, kita siapkan buat emas buat bendorengnya Oke Nah, ini dia Oh, jadi dia deep fried? Iya, deep fried ya Kita akan masukkan ke dalam Bendoreng Nah Nah Oke Sudah mulai Ya Fish pocket sama fish logo Kayak sama-sama enak kayak gitu Apa ya? Pokoknya enak aja, Chef Tapi, ini ada fish pocketnya sama yang kayak Sama kayak yang waktu minggu lalu, Chef ya? Iya Pada dasarnya, makan asamnya itu dari ikan juga Oh, iya Jadi, masalah ikan gue ini Oke 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 Ayamnya Ayamnya udah mulai Hmm Gitu ya Wah Ini bener-bener Nah, udah waktunya Belnya udah mulai Kita angkat Kita tiriskan Ya, guys Jangan langsung di Masak lanjut Soalnya minyaknya Bisa-bisa Kebanyakan Karena daripada kita Harus Apa namanya Masak Dari mulai ayam antar Dari mulai ayam antar itu pasti repot banget Belum kalian motongnya Belum lagi Harus dibungguin lagi ya, Chef ya Nah, ini fish pocketnya udah Sudah Sudah Nah, kita tiris Kemudian apa lagi ini, Chef? Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Bidik akan seperti ini Ya Dan Disini aku mau jelasin lagi Udah ada chicken popcornnya Udah ada saus asam manisnya Udah langsung juga ada tomat Kemudian ada Nenas pastinya Dan juga ada selada Dan ada fish pocket disini Oke Plantingnya seperti itu ya Kalian bisa juga bikin planning Alah kalian nanti di rumah Setelah kalian dapatkan paket ini Ya Oke Mungkin Bisa di depankan lagi Untuk bisa melihat Chicken popcornnya sudah Diletakkan Bisa di depankan mungkin Paneranya Kan harus lihat Oke Wow 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 Ditopurka langsung ya Teman-teman ya Kuali aku Nanti di rumah Kalo misalnya udah Dipakai tim emak Canti aku Pima bakal campur Siap Sausnya tapi cabai rawit Aku juga suka Aku suka bakal kudes Jadi itu bakal campur Sampir banget kok teman-teman Bahkan kalian yang Mungkin jarang masak Pastinya bisa Di campurk ini Pastinya bisa Oh Oh langsung oke di atasnya langsung ditaburin bawang bombay sama tadi cabai yang udah dipiris ya teman-teman ya. Oke oke super sekali ya teman-teman ya super sekali ini bener-bener kalian udah liat semuanya ya dan kalian bener-bener harus coba ya. Nah kalian bisa lihat ini teman-teman adalah hasil dari ayam asam anis yang bahan-bahannya kita gunakan dari mori ya dari bahan-bahan makanan yang ada di mori yaitu yang pertama super popcorn dan juga ada fish pocket di sini. Dan kalian bisa banget bikin menu ini di rumah belakang banget karena tadi ada 30 menit gak sih Shay? Gak sampe 30 menit ya udah tinggal langsung jadi ya. Oh kita tetep mah. Mantap. Mantap dong pastinya. Nah ini ada pertanyaannya gini Shay. Oh bentar ya kacamata aku turun. Kalau gak ada buah tomat pakai saus tomat bisa gak? Pertanyaannya. Tomat ini hanya buat garnish. Oke. Jadi gini teman-teman. Tomat itu hanya buat garnish. Jadi kalau misalnya saus tomatnya itu ya memang digunakan ya Shay. Jadi sebenarnya kalau misalnya... Saus tomatnya pasti pakai yang ada di mori. Kalau bawangnya rasanya persis sama. Kalau misalnya kalian bikin sendiri di rumah ya bisa jadi. Jadi bisa jadi gak jadi. Oke. Kalian jangan fokus ke aku ya. Fokusnya ke masakannya. Oke. Nih kalian udah liat. Aku udah... Untung ini kuasanya udah... Untung kuasanya udah selesai ya. Jadi aku bisa praktekin begini ke kalian. Ya. Kalau aku sih lebih suka kalau misalnya sausnya banjir gitu Shay. Tapi kita coba lihat. Oke. Aku bersih-bersih banget. Oke. Ini ada... Aku mau ambil cabainya juga. Karena aku suar das. Ya. Kok mau kemeternya Shay. Berat soalnya. Udah makan siap. Udah. Udah makan siap. Tapi ini memang berat. Banyak banget chicken popcornnya. Gak usah Shay. Oke. Ini ada ayamnya. Ada bawang bombainya. Dan ada cabainya. Kita coba ya. Kami rame jangan nyur ya. Hehehe. Ini ya. Jujur Shay. Ini jujur ya temen-temen ya. Pernah makan ayam atau asal manusus diri selanjutnya? Pernah ya. Persis. Persis ya. Serius. Apa lagi? Pas dimakan bawang bombainya. Ya. Ini bener-bener pantas aja selama ini. Soalnya saya kalau masak asal manis. Bawang bombainya itu langsung dicampur sama sausnya. Oh. Nanti lain. Iya bener banget. Jadi itulah selama ini kesalahan saya dalam masak ya. Jadi pas saya masak tuh. Dia udah gak ada klucing-klucingnya lagi. Karena gak lagi bilang. Aku bersedahkan untuk kalian. Yang ini aja ya. Yang ini pun aku. Ya. Ini aja. Jadi ini aku udah buka tutup ya. Seperti live streaming di minggu-minggu lalu. Ya live streaming di minggu-minggu lalu. Ya live streaming di minggu-minggu lalu. Kita dari Mor akan memberikan ke kalian. Special Omri ya. Yang dimana satu paket ini. Kalian bisa langsung dapatkan ayamnya dapat segini. Ya. Ayamnya dapat segini. Ya. Dapat langsung sayuran segarnya. Kemudian juga ada fish bucket. Gak ada juga. Ada ini. Ini nih. Ini yang paling heb. Kalau gak ada ini. Ya. Kalau ini enak sih sebenernya. Cuman. Kalau gak ada ini gak ada ayam asam manis dong ya. Ya. Siap ini beneran gak sih siap? Gak peneribu? Aduh. Gak pun. Para Mor. Aku merasa kalian. Bisa dapetin ini. Ya. Maksudnya. Bisa dapetin ayam asam manis. Mungkin di luar sana. Bisa. Berapa gitu. Ya. Ini ya. Beneran ya. Aku udah cobain sendiri. Aku udah cobain sendiri. Abis ini aku bakal makan nasi ya. Lebih kenyal. Segar. Puas. Dan ini ayam. Udah sama saus asam manis. Sama sayuran segar. Dan ada tanasnya juga. Dan ada fish bucketnya. Teman-teman. Ini semuanya. Harganya hanya 20 ribu rupiah. Oke. Jadi buat kalian yang mau. Dengan paket ini harganya 20 ribu aja. Bisa masak langsung. Gampang banget di rumah. Langsung DM di Instagram. Sekarang juga. Sekarang juga. Karena kalau nanti 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 nanti. Kalian bisa bisa ngakak ke bagian. Oke. Oke desya. Karena aku gak mau perlama lagi. Mohon maaf ya para mor. Aku akan segera menutup ya. Karena aku mau ngambil nasi. Hehehe. Mau ngambil nasi. Nolong makan siang kali ini. Dengan masakan desya. Oke. Thank you banget. Mas Chef udah membagi resep ini ke para mor. Dan juga aku. Dan juga udah meng-create nih. Untuk orang siang buat bikin ayam nasa maris. Sampai ketemu lagi bersama Chef baru. Dan juga sampai ketemu lagi bersama aku. Nanti hari Senin dan juga hari Kamis jam 2 lah. Di minggu depan. Oke. Thank you para mor. Bye bye. Bye bye.